Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan Headline News. Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kemendagri, KPWRI, Bawaslu RI, dan DKPPRI membahas Perpu Pilkada 2024. Pembahasan Perpu ini terkait rencana percepatan Pilkada Serentak yang semula dijarwalkan pada November 2024 menjadi September 2024. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan salah satu urgensi dari mempercepat Pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Kita tidak menginginkan PJI-PJD terlalu banyak dan terus berlama-lama. Maka tanggal 1 Januari 2025, kalau pemilu, saya ulangi pilihan kali, dilaksanakan 27 November, di akhir, itu kan ada di akhir bulan November ya. Mampu nggak? Selesain nggak? Tanggal 31 Desember, menghasilkan KPUD-nya masing-masing sudah mengumumkan dan sudah dilantik, saya ulangi, mengumumkan final para kepala daerah hasil Pilkada 27 November 2024. Saya menyampaikan sepertinya kecil kemungkinan. Kenapa? Karena ada sengketa. Pengalaman yang kita harapkan sebelum masa sidang tahun 2023 selesai, itu sudah kami ajukan kepada DPR. Tapi dalam perjalanan kita akan selalu, seperti biasa ya, kami akan selalu komunikasi. Ini kan menyangkut masyarakat banyak ya, menyangkut kepentingan bangsa negara yang luar biasa ya. Maka kita akan selalu konsultasikan kepada KPU, Bawaslu, IKPP, dan Komisi 2, mewakili seluruh partai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.